Intro Dalam rekaman video CCTV yang terpasang di sekitar jalan Ardipura-Jayapura nampak sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak seorang pengendara sepeda motor Pengendara mobil tersebut merupakan wakil Bupati Yalimo berinisial ED dan saat kejadian, diduga, pengendara mobil beserta teman yang berada di sebelahnya tengah dalam pengaruh minuman keras Mobil berkecepatan tinggi oleng dan pengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraan saat melintas di sekitar tikungan Polimax 1, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur Mobil kemudian menabrak pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan hingga korban terperosok dalam saluran air di ruas jalan tersebut Korban diketahui adalah seorang anggota poluan Polda Papua bernama Bricka Christine M. Batveni Anggota Direkturat Propam Polda Papua yang hendak berangkat ke tempat tugas di Polda Papua Korban langsung dilarikan ke rumah sakit Martin Indai, Jayapura untuk mendapat pertolongan namun nyawa korban tidak tertolong akibat luka benturan di kepala Atas peristiwa ini, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Jayapura, Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Korban meninggalkan tiga orang anak dan seorang suami yang juga anggota kepolisian Rencananya, jenasa korban akan dimakamkan di pemakaman umum AB Pantai, AB Pura, Jayapura Terima kasih Terima kasih Terima kasih